Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Semua kan orang berhak melakukan itu. Tapi kan belum ada putusan tetap ya dari kisah. Ya, kayaknya. Udah percaya diri aja berarti. Saya apa yang percaya? Saya bukan masalah percaya diri. Itu kan masalah, kan teman-teman masa enggak memperbolehkan itu, kan? Itu hak mereka. Kata Gaisang soal pelesetan Mahkamah Konstitusi Judi Mahkamah Keluarga. Permasuk adanya Mahkamah Keluarga seperti itu. Itu biar warga yang menilai juga. Dilansir dari Detik News Jakarta, Montan-Mentri Koordinator Bidang Waritim Riesel Ramli berkomentar soal pelesetan Mahkamah Konstitusi MK menjadi Mahkamah Keluarga di akun media sosial X. Ketua umum PSI Gaisang Pangar pun menanggapi komentar Riesel Ramli. Karena ada teman dari PSI yang salah satunya mengugat itu juga, kan? Ya, beliau kan gugat sebelum saya masuk. Ujar Kaisang di Mega Kuningan Jakarta Selatan Caksal. Jadi, nggak ada perintah, nggak ada apa sama Kaisang. Untuk diketahui, sejauh ini ada sejumlah gugatan terkait usia caw-percawapa di MK. Gugatan itu salah satunya dihajukan oleh PSI saat partai tersebut masih dipimpin Giringganesa. PSI meminta agar syarat usia caw-percawapa diturunkan jadi 35 tahun. Belakangan juga muncul gugatan 2 mahasiswa UNS agar kepala daerah juga bisa nyapresatunya pres meski baum berusia 35 tahun. Disusul gugatan sejumlah kompos masyarakat agar MK juga membuat latas usia makamnya 70 tahun. Alasannya dibutuhkan presiden dengan kondisi baik, yang sehat, dan menjalankan tugas baik fisik maupun psikologis. Kembali ke pelesatan makam konstitusi MK, Menjadi makamah keluarga, Rizal Lampley menyebut akan ada sirkus makamah keluarga yang memutuskan seseorang boleh menjadi caw-pres atau caw-pres asal pernah menjadi bubati atau gubernur. Dia pun menyindungi makamah keluarga membangun dinasti keluarga Presiden Jokowi. Hari ini akan ada sirkus makamah keluarga yang akan memutuskan boleh jadi caw-pres atau caw-pres. Tidak ubah batas umur, asalkan pernah jadi bubati atau gubernur, memalukan MK menjadi makamah keluarga. Membangun dinasti kerocokan Jokowi, Disgusting, Jokowi jatuh, kita bubarkan MK, nepotisme, dan abal-abal ini. Tulis rahsia dalam lih di akun X hari ini. Putusan dibacakan Senin pekan depan. Makamah konstitusi MK telah mencedulkan putusan usia caw-pres pada Senin pekan depan. Apakah minimal tetap berusia 40 tahun atau turun? Atau malah diberi batas usia maksimal? Berdasarkan jadwal sidang yang dilansir website MK, Selasa 10 Oktober, keluar jadwal sidang putusan tersebut Senin 16 Oktober 2023. 10 Waktu Indonesia Barat. Demikian keterangan MK. Terima kasih. Terima kasih.